Buku Kedua Kisah Sirase Terbang Jilid 5 Ongwe adalah seorang yang beradat polos dan jujur Melihat kesungguhan Tiawbun, lantas saja ia tertawa berkakakan dan berseru Ciong to aku, jika kau tidak menganggap aku sebagai anak kurang ajar Biarlah aku menurut segala keinginanmu Tiawbun menjadi girang sekali dan segera melompat naik ke atas punggung kuda Jika kedua binatang ini tidak ngadat di tengah jalan, di waktu maghrib kita sudah akan tiba di daerah Pek Masye, katanya Saudara kecil, jangan lupa pesanku Jangankan dalam hal makan minum, sedang mengusap sumpit saja, kau harus berhati-hati Saudara kecil, sungguh sayang jika kau yang mempunyai kepandayan begitu tinggi Mesti binasa dengan badan berwarna hitam, Ongwe insaf, bahwa dengan berkata begitu, Ciong Tiawbun bukan hendak menakut-nakuti ia Ia yakin, bahwa sebagai seorang kenamaan dalam rimba persilatan, Tiawbun tidak bernyali kecil Bahwa ia sudah memesan secara begitu, adalah suatu bukti, bahwa Tok Ciu Yoong benar-benar tidak boleh dibuat gegabah Sesudah mengasuh, tunggangan mereka menjadi segar lagi dan kembali bisa lari cukup keras Benar saja, di waktu maghrib, mereka sudah tiba di kotak Pek Masye Oleh karena sempitnya jalan dan khawatir menubruk orang yang berlalu lintas, mereka segera turun dan berjalan sambil menuntun kuda Ciong Tiawbun berjalan dengan kepala tegak, tak berani ia menengok ke kiri kanan Tapi Owengwi bersikap tenang, ia mengawasi warung-warung dan toko-toko yang berjajar di kedua tepi jalan Ketika tiba di suatu tikungan ia melihat sebuah toko obat yang memasang merek C.E. Sietongelotiam Sekonyong-konyong, ia menarik keluar golok bersama-sama sarungnya yang terselip di pinggangnya Ciong Tio Ako, katanya Mana poan koan pitmu? Berikanlah kepadaku Tiawbun terkesiap Apa Owengwi sudah gila? Kenapa dia mengeluarkan senjata? Tapi karena berada di daerah berbahaya, di mana tentu terdapat banyak sekali metu-metu yoong Ia tak berani menanya dan segera mengeluarkan senjatanya yang lantas diserahkan kepada Owengwi Hati-hati ia berbisik Jangan membuat gara-gara, Owengwi manggut dan lantas saja berjalan masuk ke dalam toko obat itu Ia mendekati meja tinggi yang biasa digunakan untuk menimbang obat Dan berkata, Tuan Kami berdua ingin menemui Ciong Tio, majikan, dari Yoong Tio Karena merasa tak pantas membawa-bawa senjata pergi menjumpai beliau Kami mohon izin Tuan untuk menitipkan senjata ini di sini Sesudah menemui Ciong Tio, kami akan mengambilnya kembali Muka si orang tua yang duduk di belakang meja, lantas saja menunjukkan perasaan heran Kalian mau pergi ke Yoong Tio, ia menegas Tanpa memedulikan, ia meluluskan atau tidak Buru-buru Owengwi meletakkan senjata-senjata itu di atas meja Mengangkat kedua tangannya dan segera berjalan keluar Setiba di luar kota yang sepi, Tio Bun mengacungkan jempolnya dan berkata Saudara kecil, siasatmu tadi sungguh luar biasa Aku si orang Ciong merasa kagum sekali, ya, kata Owengwi sembari tertawa Aku terpaksa berbuat begitu, karena tak ada jalan lain yang lebih baik Harus diketahui, bahwa Owengwi telah menduga Bahwa toko obat di dalam kota itu tentu mempunyai hubungan rapat dengan Tok Ciu Yoong Si raja obat tangan beracun Tindakannya tadi, yang membuktikan Bahwa mereka tidak mengandung maksud kurang baik terhadap loong Tentu akan segera dilaporkan kepada orang aneh itu Dengan melepaskan senjata, bahaya yang sudah besar Akan menjadi lebih besar lagi Tapi, jika ditimbang-timbang dalam keseluruhannya Risiko itu ada harganya untuk diambil Dengan mengikuti jalan raya, mereka terus menuju ke utara Selagi mencari-cari penduduk di situ untuk menanyakan jalanan ke Yoong Chung Tiba-tiba mereka melihat satu tebing di atas gunung sebelah barat Dan di atas tebing itu terdapat seorang tua yang sedang menggali rumput obat dengan pacul Setelah datang lebih dekat Matt Owengwi yang sangat tajam segera dapat melihat Bahwa penggali itu adalah seorang setengah tua yang bertubuh jangkung kurus Dan mengenakan pakaian sastrawan Hati Owengwi bergebar Apakah di atok Chiu Yoong ia menanya dirinya sendiri Buru-buru ia menghampiri dan sesudah memberi hormat Ia berkata dengan suaranya ring Aku mohon petunjuk siangkong, tuan Jalan mana harus diambil untuk pergi ke Yoong Chung Kami berdua ingin menemui Chung Chung Untuk memohon pertolongan Orang itu tetap menunduk dan terus memacul Berapa kali Owengwi menanya tanpa diladeni Agaknya orang itu tuli Selagi Owengwi mau menanya lagi Tiaubun memberi tanda dengan lirikan meta Sehingga pemuda itu mengurungkan niatnya dan bersama Tiaubun Ia berjalan pergi Sesudah berjalan kurang lebih satuli Owengwi berkata Chung To'ako, kurasa orang itu adalah Yoong Bagaimana pendapatmu? Aku pun menduga begitu Jawabnya Tapi kita tak boleh bicara sembarangan Kecuali, kalau dia mengaku sendiri Dalam kalangan Kang O, sembarang menerkan nama seseorang Merupakan pelanggaran besar Sekarang, tak ada jalan lain daripada pergi ke Yoong Chung Sesudah menikung beberapa kali Tiba-tiba mereka melihat sebidang taman bunga Yang terpisah beberapa puluh tombak dari pinggir jalan Di tengah-tengahnya terdapat seorang Wanita dusun yang mengenakan pakaian hijau Dan sedang merawat bunga sambil membungku Owengwi mendapat kenyataan Bahwa di belakang taman itu berdiri tiga rumah atap Dan di sekitar tempat itu Tidak terdapat lagi rumah lain Ia maju menghampiri dan berkata sembari menyoja Nona, tolong tanya Jalan mana yang harus diambil untuk pergi ke Yoong Chung Nona itu mengangkat kepala dan memandang Owengwi dengan kedua matanya Owengwi terkejut Karena kedua matu itu dengan biji matu yang hitam jengat Bersinar tajam luar biasa Ah kata Owengwi dalam hatinya Kenapa sinar matanya begitu luar biasa Owengwi mengawasi sejenak dan mendapat kenyataan bahwa Nona itu bukan seorang wanita yang berparas cantik Kulitnya kering kuning dan mukanya agak pucat Seperti kekurangan makan Rambutnya juga kekuning kuningan dan tumbuhnya jarang Kedua pundaknya tinggi dan tubuhnya kurus Semua itu menunjukkan bahwa Nona itu adalah seorang gadis miskin dari daerah Pedusunan Dilihat dari mukanya, ia kira-kira berusia 16 atau 17 tahun Tapi karena tubuhnya kurus kecil Kelihatannya seperti kanak-kanak yang baru berusia 13 atau 14 tahun Nona, kata Owengwi pula Numpang tanya, kemana jalannya kalau mau pergi ke Yongsiung Ketimur laut atau ke barat laut tak tahu Jawabnya dengan suara dingin dan ia segera menundukkan kepala Melihat sikap itu yang agak kasar Tiaubun jadi mendongkol Akan tetapi, mengingat bahwa tempat itu sangat berdekatan dengan Yongsiung Sebisa-bisanya, ia menahan jengkelnya Saudara kecil, katanya Hayalah kita berangkat Yongsiung adalah tempat terkenal di Pekma Siye, biar bagaimanapun juga Kita, pasti, akan, dapat mencarinya Tapi Owengwi tidak sependapat dengan kawannya Melihat, bahwa hari sudah menjadi sore Dan mereka mungkin menemui kejadian yang tidak enak Jika sampai salah jalan di waktu malam Dengan sabar ia menanya pula Nona, apakah ayah dan ibumu di rumah? Mereka tentu mengetahui jalan yang menuju ke Yongsiung Gadis itu tetap tidak meladeni Ia terus mencabut rumput sembari menunduk Hati Ciong Tiaubun jadi semakin panas Dengan kedua lututnya, ia menjepit perut kuda yang lantas saja mulai bertindak ke depan Oleh karena sempitnya jalanan, kedua kaki kanan kuda itu menginjak jalan Tapi kedua kakinya yang sebelah kiri telah menginjak tanaman bunga Tiaubun tidak jahat, tapi ia beradat kasar Ditambah dengan rasa mendongkolnya dan keinginan untuk berangkat selekas mungkin Ia sama sekali tidak menghiraukan bahwa tunggangannya menginjak tanaman kembang Ciong Melihat sebaris tanaman itu akan segera terinjak hancur Buru-buru awawi menjamrit les yang lalu ditariknya Hati-hati katanya Karena itu, tanaman bunga tersebut jadi terhindar dari kehancuran Saudara kecil, hayolah kata Tiaubun Guna apa berdiam lama-lama di sini sembari berkata begitu Ia mengeperak tunggangannya yang lantas saja lari dengan cepat Sebagai seorang yang semenjak kecil hidup dalam penderitaan Di dalam hati awawi terdapat rasa kasihan yang wajar terhadap orang-orang miskin Maka sebaliknya dari gusar, ia merasa kasihan kepada nona itu Ia merasa bahwa tanaman bunga itu adalah mata pencarian keluarga si gadis Dengan adanya perasaan itu, perlahan-lahan ia menuntun kudanya Supaya hewan itu tidak menginjak tanaman Sesudah berada di luar kebun, baru ia melompat ke atas punggung kudanya Tiba-tiba gadis itu mengangkat kepala dan menanya Untuk apa kau pergi ke Yoong Tiongoui menahan les dan menjawab Seorang sahabatku telah buta kedua matanya karena terkena racun Kami sengaja datang kemari untuk memohon obat dari Yoong Aku hanya pernah mendengar namanya, tapi belum pernah bertemu muka dengan orang tua itu Kata si nona Apakah kau kenal kepadanya tidak? Jawab Owui sembari menggelengkan kepala Perlahan-lahan si nona melempangkan badannya dan memandang Owui dengan matanya yang bersinar sangat tajam Bagaimana kau tahu bahwa ia akan suka memberi obat kepada mutanya si nona? Wajah Owui lantas saja menjadi guram Ya, aku hanya menduga begitu Jawabnya sembari menghela nafas Di lain saat, ia mendapat suatu ingatan Karena bertempat tinggal di sini, dia mungkin mengenal adat Yoong Pikirnya Memikir begitu, Owui lantas saja turun dari tunggangannya dan berkata sembari menyeja Nona, itulah sebabnya, kenapa aku memohon petunjukmu? Kata petunjuk Ia mengandung dua maksud, yaitu minta keterangan tentang jalan ke Yoong Chung Dan minta petunjuk tentang Ker Ker untuk memohon obat Gadis itu tak menyaut Ia mengawasi Owui dari kepala sampai di kaki Berselang beberapa lama, tiba-tiba ia menuding dua tahang air seraya berkata Pergi ke kolam air, isikan setengah tahang Bawa tahang itu keselokan dan isi penuh dengan air Sesudah itu, siramlah petakan ini Owui terkesiap Kata-kata itu sungguh di luar dugaannya Terlebih pula sebab perkataan si nona merupakan perintah seorang majikan terhadap kulinya Biarpun melarat Sedari kecil Owui belum pernah mengerjakan pekerjaan itu Sesudah memberi perintah, gadis tersebut lalu membungkuk dan terus mencabuti rumput lagi Sesudah hilang kagetnya, dalam hati Owui lantas saja timbul rasa kasihan Dia begitu kurus kering, memang juga, mana kuat dia mengangkat tahan yang begitu besar Pikirnya, seorang laki-laki yang kuat memang harus menolong yang lemah Biarlah, aku membantunya Ia menambat kudanya pada tohon liu dan segera melakukan apa yang diperintahkan si nona Sementara itu, sesudah melarikan kudanya beberapa puluh tombak dan Owui belum juga muncul Ciong Tiaubun segera menengok ke belakang Ia heran melihat pemuda itu sedang menghampiri selokan sembari memikul sepasang tahang tahi Saudara kecil, kau sedang mengerjakan apa ia berseru Membantu nona itu melakukan sedikit pekerjaan Sahut Owui dengan suara nyaring Ciong to aku Jalan saja duluan Sebentar aku menyusul Tiaubun menggeleng-gelengkan kepalanya Ia benar-benar pusing menghadapi seorang muda yang selagi menjalankan tugas begitu penting Masih sempat mencampuri urusan orang lain Tanpa berkata suatu apa Ia segera melarikan kudanya perlahan-lahan Sesudah mengisi kedua tahang itu dengan air selokan Owui segera kembali dan menyiram tanaman kembang yang ditunjuk Dengan menggunakan gayung kayu Baru saja ia menyiram satu dua kali Si nona mendadak berkata Salah Terlalu kental Kembangnya bisa lantas layu Owui mengawasi si nona dengan bengong Ia tak tahu harus berbuat bagaimana Sekarang kau pergi lagi ke kolam Tuang isinya dan tinggalkan saja separuh Perintah gadis itu Sesudah itu kau tambahkan lagi air selokan sampai penuh Dengan campuran begitu Barulah sedang encernya Owui jadi agak mendulu Tapi ia menahan sabar dengan mengingat Bahwa jika ingin menolong Harus menolong sampai di akhirnya Maka itu lantas saja ia melakukan perintah si nona Awas kata si nona selagi ia menyiram Bunganya dan daunnya jangan sampai terkena air Baiklah, sahut Owui Sembari menyiram pelan-pelan Ia memerhatikan bunga itu yang warna biru dan tua dan harum luar biasa Tapi ia tak tahu bunga apakah itu Tak lama kemudian, isi kedua tahang itu sudah habis digunakan Bagus, kata si nona Coba tolong sepiku lagi Owui berbangkit dan berkata dengan suara halus Sahabatku sedang menunggu aku dan ia tentu merasa sangat tidak sabar Begini saja Sepulangnya aku dari Yoong Chung Aku akan mampir lagi di sini untuk membantu kau Lebih baik kau berdiam di sini untuk menyeram bunga Kata si nona Karena melihat bahwakah seorang baik Baru aku meminta kau menyeram pohon-pohon itu Mendengar kata-kata yang aneh itu Owui jadi semakin heran Sesudah telanjur terlambat Ia segera mengambil putusan untuk membantu terus Demikianlah ia memikul lagi dua tahang air kotoran Dan dengan sabar ia menyiram Sehingga semua tanaman di kebun itu sudah disiramnya Sementara itu, matahari sudah turun di balik gunung Tapi sinarnya yang berwarna kuning emas Masih menyoroti bunga-bunga biru itu Sehingga memberikan pemandangan yang indah luar biasa Sungguh bagus bunga itu Puji Owui berulang-ulang Selagi si nona hendak bicara Mendadak kelihatan Selang Tiau pun mendatangi dengan mengaburkan tunggangannya Saudara kecil ia berteriak sesudah datang cukup dekat Belum juga kau berangkat ya Balas Sohui berteriak Sekarang Sekarang juga sehabis berkata begitu Ia mengawasi gadis dusun itu dengan sorot Matt memohon Wajah gadis itu lantas saja berubah keren Kau membantu aku dengan maksud meminta petunjuk Bukan tanyanya Ditanya begitu Owui lantas saja berkata di dalam hatinya Memang, memang aku membutuhkan petunjukmu Tapi bantuanku yang diberikan barusan Adalah karena merasa kasihan Sudahlah Jika aku memohon sekarang Seperti juga aku menagih budi Memikir begitu Ia tertawa seraya berkata Ah Indah benar bunga-bunga itu Bukan ia lalu membuka tambatan kudanya Dan meloncat ke punggungnya Tahan kata si nona Owui menengok dengan rasa tak sabar Gadis itu membungkuk dan memetik dua kuntum bunga Kau kata Bunga ini indah sekali Katanya sembari melemparkan kedua bunga itu Nih, ku beri dua tangkai Terima kasih Kata Owui yang lalu menyambuti Dan memasukkan kedua-duanya ke dalam sakunya Dia si Ciong Kau siapa tanya gadis dusun itu Si Ow Jawabnya Si nona mengangguk dan berkata Jika kalian mau ke Yong Ciong Lebih baik mengambil jalan ke timur laut Tadi Ciong Tiaugun mengambil jalan ke barat laut Sesudah menunggu lama Dan Owui tak muncul-muncul Ia Menjadi jengkel dan segera kembali Tapi begitu mendengar perkataan si nona Kejengkelannya lantas saja menjadi hilang Saudara kecil Ia berbisik sembari tertawa Baik juga ada kau Sehingga aku tak usah menyasar terlalu jauh Tapi sebaliknya Owui sendiri merasa curiga Jika rumah Yong berada di sebelah timur laut Sebenarnya ia dapat menerangkannya secara tegas Katanya di dalam hati Kenapa ia menggunakan lebih baik mengambil jalan ke utara timur Tetapi walaupun bercuriga Ia sungkan mendesak lebih jauh dan segera berangkat bersama Tiaugun Dengan mengambil jalan yang ditunjuk si nona Baru saja berjalan 6-7 li Di hadapan mereka mengadang sebuah telaga yang sangat luas Jalan satu-satunya yang terdapat di situ adalah sebuah jalan kecil yang menjurus ke sebelah barat Kurang ajar perempuan itu Tiaugun memaki Kalau ia tak suka memberitahukan Kita juga tidak mengaksa Biarlah Kalau lewat lagi di situ Kita hajar dia Owui juga merasa heran Setelah ia berbuat baik Kenapa wanita itu masih mempermainkannya? Ciong Toako katanya Kurasa wanita itu mempunyai hubungan dengan Yoong Tsung Apakah kau melihat tanda-tanda mencurigakan tanya Tiaugun? Kedua matanya bersemangat dan bersinar luar biasa Sahutnya Aku merasa bahwa ia bukan seorang wanita dusun yang belum pernah melihat dunia Benar, kata Tiaugun Lebih baik kau melemparkan dua tangkai kembang pemberiannya itu Owui merogoh sakunya dan mengeluarkan kedua bunga itu Melihat warnanya yang sangat indah Tak tega ia Membuangnya Kembang yang begini ini belum tentu bisa mencelakakan orang Pikirnya Ia memasukkan lagi bunga-bunga itu ke dalam sakunya sambil melarikan tunggangannya ke jurusan barat Hei, hati-hati sedikit seru Tiaugun sembari menyusul dari belakang Owui mengiakan sambil mencambuki kudanya yang lantas saja kabur seperti terbang Waktu itu sudah maghrib Sedari tiba di Pek Masye Hei, hati mereka selalu kebat-kebit Di siang hari masih mending, tapi di waktu siang sudah berganti malam, hati mereka semakin kedat-kedut Sesudah berjalan lagi beberapa lama, mereka mendapat kenyataan bahwa semakin jauh, pohon-pohon dan rumput-rumput jadi semakin berkurang, sehingga akhirnya mereka tiba di suatu tempat yang tanahnya gundul sama sekali Jantung Owui memukul keras dan sembari menahan les Ia berkata, ciong to aku, coba lihat Selembar rumput tak terdapat di tempat ini Sungguh mengherankan benar, sahut Tiaugun Andai kata semua tumbuh-tumbuhan di sini di babat manusia, sedikitnya masih kelihatan bekas-bekasnya Aku khawatir, ia tidak meneruskan perkataannya Kedua matanya mengawasi Owui dengan sorot mata khawatir Sesaat kemudian, ia berbisik, tempat tinggal Yoong tentu berada dekat dari sini Mungkin sekali, ialah yang menyebar racun, sehingga tak selembar rumput tumbuh di sini Owui mengangguk, ia menjadi lebih takut Tiba-tiba ia membuka bun telannya dan mengeluarkan beberapa helai kain yang lalu digunakan untuk membebat mulut kuda Tiaugun dan tunggangannya sendiri Tiaugun mengawasi dengan rasa kagum terhadap pemuda itu yang ternyata sangat hati-hati Ia mengerti, bahwa Owui berbuat begitu karena khawatir, jika kedua hewan itu akan makan rumput beracun Dengan waspada, mereka lalu meneruskan perjalanan Tak lama kemudian, jauh-jauh mereka melihat sebuah bangunan Atau sebuah rumah, yang bentuknya aneh sekali Rumah itu seperti juga sebuah kuburan besar, tanpa pintu dan tanpa jendela Sedang warnanya hitam mulus, sehingga kelihatannya menyeramkan sekali Dalam jarak beberapa tombak, itu dikitari pohon-pohon kata yang daunnya berwarna merah darah Seperti daun pohon hang di musim rontok Tiong Tiaugun adalah seorang jago yang sudah kenyang mengalami kejadian-kejadian menyeramkan di kalangan Kangou Pakaian dian senjata Tiong CSM Hiong sendiri sudah cukup menakutkan Akan tetapi, pada saat itu, Tiaugun yang bernyali besar tak urung mengeluarkan juga keringat dingin Bagaimana pikiranmu ia berbisik? Kita memohon secara sopan santun, jawab Owi Dan melihat perkembangan selanjutnya, ia majukan kudanya sampai di dekat pohon-pohon merah itu Kemudian ia melompat turun dan sembari mencekales Ia berteriak, Tiong Tiaugun dari Owi Pak Utara dan Owenwi Seorang yang tingkatannya rendah dari Liao Tong ingin menyampaikan hormat kepada Yoong Ia mengeluarkan suara itu dengan mengerahkan tenaga dalamnya Suaranya tidak seberapa keras, tapi tajam sekali Sehingga pasti akan dapat didengar oleh siapa juga yang berada di dalam rumah itu Rumah itu tetap sunyi-senyap, tak terdengar suara apapun juga dari dalamnya Owenwi berteriak lagi beberapa kali, tapi ia tetap tidak memperoleh jawaban Pemuda itu jadi agak mendongkol dan ia segera berteriak sekuat suaranya Kim Dianhut Biao Tai Hiap terkena racun hebat Racun itu telah dicuri dari rumah Ciam Pue oleh seorang jahat Maka itu, kami memohon Ciam Pue Sudi memberikan obat Tapi teriak itu pun berhasil nihil Cuaca jadi semakin gelap Tiong Tio Ako, tindakan apa harus diambil di si Owenwi? Apakah kita mesti pulang dengan tangan kosong dan membiarkan Biao Tai Hiap buta Untuk selama-lamanya kata Tiaugun Benar, kata Owenwi dengan bersemangat Biar mesti terjun ke dalam sarang naga atau ke gua harimau Kita harus berdaya upaya Sesaat itu, dalam hati mereka lantas saja timbul keinginan untuk menggunakan kekerasan Mereka menganggap bahwa meskipun Owenwi dalam hal menggunakan racun Ilmu silatnya belum tentu terlalu tinggi Memikir begitu, sesudah melepaskan tunggangan mereka Tiaugun dan Owenwi lalu mendekati pohon-pohon merah itu Ternyata, pohon-pohon tersebut sangat lebat cabang dan daunnya Sehingga tak dapat diterobos dengan begitu saja Tanpa berpikir panjang, Tiaugun segera bergerak untuk melompati pagar pohon itu Selagi badannya masih berada di tengah udara, tiba-tiba ia mengendus bau wangi Sesaat itu juga, kedua matanya gelap, kepalanya pusing dan ia roboh di antara pohon-pohon itu Owenwi terkejut bukan main dan segera melompat menyusul Seperti Tiaugun, ia juga mengendus bau wangi itu dan dadanya lantas saja dirasakan sesat Begitu kedua kakinya hinggap di bumi, buru-buru ia membangunkan Tiaugun memeriksa keadaannya Kedua matanya, Tiaugun tertutup rapat, tangan dan mukanya dingin, tapi ia masih bernapas Owenwi menjadi bingung tercampur duka Ah, ia mengeluh di dalam hati Sedang obat untuk diautai hiap belum didapat, Ciong To aku juga sudah terkena racun Aku sendiri pun sudah mengisap hawa beracun dan tinggal tunggu tempo saja Karena pikiran itu, ia menjadi nekat dan lalu mendekati rumah aneh itu Yoong Ciam Pue ia berteriak Dengan tangan kosong, Bo Am Pue datang ke sini untuk memohon pertolongan Sama sekali Bo Am Pue tidak mengandung maksud yang kurang baik Jika Ciam Pue tetap tak sudi menemui Bo Am Pue Bo Am Pue terpaksa bertindak secara kurang ajar Sambil berteriak, ia meneliti keadaan bangunan itu Ia mendapat kenyataan bahwa dari atas sampai di bawah, rumah tersebut berwarna hitam seluruhnya Seperti juga bukan terbuat dari bahan kayu Di samping itu, ia pun mendapat kenyataan bahwa bangunan itu bersih luar biasa, tanpa sepotong kayu atau sebut tir batu Untuk beberapa saat, ia berdiri bengong sembilari mengasah otak Tak berani ia menyentuh dinding rumah itu, karena khawatir akan racun Sejenak kemudian, ia merogoh sakunya dan mengeluarkan sepotong perak yang lalu digunakan untuk mengetuk dinding itu Beberapa kali suara tering lantas terdengar dan sekarang ia mendapat kepastian bahwa bangunan itu dibuat dari logam Ia lalu memasukkan perak itu ke dalam sakunya lagi Selagi berbuat begitu, ia menunduk dan seketika itu, serupa bau wangi yang sejuk menyambar kedua hidungnya Dan, hampir berbareng, dadanya lega dan otaknya menjadi lebih terang Dengan terkejut, ia menunduk lagi dan sekali lagi, ia mengendus wangi-wangian yang menyegarkan itu Ternyata bau wangi itu keluar dari dua kuntum bunga biru pemberian si gadis dusun Ah kata Owui dalam hatinya Kalau begitu, bunga ini mempunyai khasiat untuk menolak racun Sekarang terbukti, bahwa gadis itu adalah seorang penolong Sembari berpikir begitu, Owui berlari-lari mengitari rumah aneh itu Ia mendapat kenyataan, bahwa jangankan pintu dan jendela, sedang lubang kecil saja tidak terdapat di seluruh bangunan itu Apakah benar-benar rumah ini tiada penghuninya? Tanyanya di dalam hati Tanpa hawa udara, manusia tentu tak bisa berdiam lama-lama di dalamnya Oleh karena tidak bersenjata, tentu saja ia tidak berdaya terhadap bangunan yang terbuat dari logam itu Sesudah berpikir sejenak, ia segera mengeluarkan kedua bunga biru itu yang Lalu ditempelkan pada lubang hidung Tiaubun Benar, benar saja, berselang beberapa saat, Tiaubun berbangkis dan mendusin Owui menjadi girang sekali dan lantas saja mengambil putusan untuk kembali kepada gadis dusun itu untuk memohon petunjuk lebih jelas Ia lalu menancapkan setangkai bunga biru di baju Tiaubun dan mencekal yang setangkai lagi di dalam tangannya Sesudah itu, sambil mendukung Tiaubun, ia segera melompati pohon-pohon merah yang sangat beracun itu Baru saja kedua kakinya hinggap di atas tanah, dari dalam rumah itu mendadak terdengar bentakan Hei suara itu yang sangat menyeramkan mengandung nada kegusaran Owui memutarkan badan dan menghadapi rumah itu Yoong Chiampoie ia berseru Apakah Chiampoie sudi menerima kami? Pertanyaan itu tidak mendapat jawaban dan tetap tak mendapat jawaban Sesudah ia mengulangi seruannya beberapa kali Tiba-tiba kesunyian sang malam dipecahkan suatu bunyi, beruk, seolah-olah serupa benda berat jatuh di tanah Owui menengok ke arah bunyi itu dan dengan hati mencelos Ia mendapat kenyataan bahwa kedua tunggangan mereka sudah roboh terguling Dengan sekali menggenjot badan, ia sudah mendekati kedua hewan itu Yang sudah putus napasnya dengan mulut mengeluarkan liur warna hitam Tapi pada badannya tidak terdapat tanda-tanda luka Sampai di situ, habislah keberanian kedua orang gagah itu Sesudah berdamai dengan suara perlahan Mereka mengambil putusan untuk kembali ke kebun si gadis dusun Untuk memohon pertolongan atau petunjuk-petunjuk Sesudah terkena racun, kedua kaki tiau pun agak lemas Sehingga mereka berjalan sembelari sebentar-sebentar mengasuh Kira-kira jam 2, lewat tengah malam, baru Mereka tiba di depan gubuk si gadis dusun Di antara kesunyian seng malam, bunga-bunga biru yang sedang mekar di tengah kebun Menyiarkan bau yang harum luar biasa Mengendus itu, dada tiau pun menjadi lega dan semangatnya dengan segera pulih kembali Sekonyong-konyong di jendela rumah gubuk itu muncul sinar penerangan Berak pintu terbuka dan si nona kelihatan muncul Ji-yi-yi, masuklah, ia mengundang Di kampung yang melarat, aku tak dapat menyuguhkan santapan yang pantas kepada tamu Paling banyak, teh yang tawar dan nasi yang kasar Buru-buru Ouhwi merangkap kedua tangannya dan berkata sembari membungkuk Kami sungguh merasa malu, bahwa di tengah malam buta Kami terpaksa mengganggu nona, si nona mesem dan segera bertindak ke samping Supaya kedua tetamunya bisa masuk Begitu masuk, Ouhwi mendapat kenyataan Bahwa gubuk itu diperabuti secara sangat sederhana sekali Tidak ada bedanya seperti rumah orang miskin Tapi ada suatu hal yang aneh Yaitu, seluruh ruangan luar biasa bersihnya Seolah-olah tak ada sekelumik gebunya Jantung Ouhwi memukul semakin keras Kebersihan gubuk ini mirip dengan kebersihan rumah aneh yang dikitar di pohon beracun itu Ciong, Ya, Oluya, duduklah Si nona mengundang sembari masuk Beberapa saat kemudian, ia membawa keluar dua mangkuk kosong Dua pasang sumpit, tiga piring sayur, semangkuk kuah Dan dua mangkuk besar nasi putih yang masih mengepul Tiga macam sayur itu adalah tauca, rebung cata oge dan pecaica Sedang semangkuk kuah adalah sayur asin dimasak kuah Semua santapan adalah santapan orang ciacai Tapi baunya sangat sedap sehingga menimbulkan nafsu makan Sesudah melalui perjalanan jauh, tak usah dikatakan lagi Mereka berdua sudah merasa sangat lapar Terima kasih, kata Ouhwi sembari tertawa dan lalu mengambil mangkuk dan sumpit Di lain saat, ia sudah makan dengan bernafsu sekali Tapi Tiaubun tak berani bergerak, karena hatinya sangat bercuriga Semua makanan itu tentunya sudah disiapkan olehnya terlebih dulu Katanya di dalam hati Dia tentu sudah memastikan, bahwa kita berdua akan kembali Hati orang Kang Ouh sukar dijajaki Aku harus berhati-hati, lebih baik lapar daripada mampus diracuni orang Karena curiganya, selagi si nona pergi ke dapur Ia melirik Ouhwi dan berbisik Saudara kecil, bukankah aku sudah memesan Supaya dalam jarak 30 li dari rumah yoong Kau tak boleh makan apapun juga Apakah kau lupa tapi Ouhwi berpendapat lain? Ia menganggap, bahwa jika si nona mengandung maksud kurang baik Dia tentu tidak akan menghadiahkan dua bunga itu Di samping itu, jika makanan yang sudah disediakan tidak dimakan Si nona tentu akan merasa tersinggung Selagi ia mau bicara, si gadis dusun sudah keburu keluar lagi Dengan membawa sebuah penampan kayu di atas Mana terdapat tahang kayu kecil yang penuh dengan nasi putih Ouhwi bangkit seraya berkata Terima kasih banyak untuk budi nona yang sangat besar Bisakah kami memberi hormat kepada ayah dan ibu nona Kedua orang tuaku sudah meninggal dunia? Jawabnya, aku hidup sebatang kele Ah Ouhwi mengeluarkan seruan tertahan Tapi tanpa berkata suatu apa Ia lantas duduk pula dan terus makan lagi Semua makanan itu dibuat dari sayur mayur segar Dan rasanya memang lezat sekali Tanpa sangsi-sangsi, Ouhwi makan segala apa yang disuguhkan Dan untuk menyenangkan hati si nona Sembari makan, tak hentinya ia memuji santapan itu Dengan menghela nafas perlahan, Tiau pun mengawasi Ouhwi yang makan terus tanpa mengenal bahaya Jika Kasungkan mendengar nasihatku Aku juga tak dapat berbuat apa-apa, katanya di dalam hati Biar bagaimana juga sama mati dirobohkan orang Untuk mencegah tersinggungnya perasaan si gadis dusun Ia berkata, Nona, harapkah suka memaafkan aku Karena tadi terkena racun, perutku rasanya tak enak sekali Aku tak ingin makan apa-apa Si nona lalu menuang secangkir teh Dan sambil mengangsurkan cangkir itu kepada Tiau pun Ia berkata, kalau begitu minum teh saja Tiau pun menyambut dan melirik air teh yang berwarna kehijau-hijauan Ia sebenarnya haus sekali Tapi, sesudah dicekal beberapa saat Ia menaruh cangkir itu di atas meja tanpa diminum Si gadis dusun bersikap tenang-tenang saja Sama sekali ia tidak menunjukkan perasaan jengkel Melihat Ouhwi makan seperti macan kelaparan Si nona jadi merasa girang dan kegirangannya terlihat pada sorot matanya Ouhwi adalah seorang yang cerdas luar biasa Dan sorot metusi gadis dusun tidak terluput dari pengawasannya Ia makan sesudah memperhitungkan untung ruginya Sesudah mengambil putusan untuk makan Jika santapan itu mengandung racun Makan sedikit atau makan banyak Akibatnya adalah sama Maka, ia lalu membuka perut sebesar-besarnya Menghabiskan empat mangkuk nasi Dan menyikat semua santapan yang berada di atas meja Sesudah ia selesai makan Si gadis dusun lalu bergerak untuk membenahkan piring mangkuk kosong itu Tapi Ouhwi mendahulunya Ia menyusun semua perabot makan itu di atas penampan Dan membawa semua itu ke dapur untuk kemudian dicucinya Sesudah bersih Ia memasukkan semua piring mangkuk tersebut ke dalam lemari Sedang si nona sendiri lalu menyapu sisa makanan yang berantakan di atas lantai Melihat bahwa air dalam jambangan hanya tinggal sedikit Ouhwi lalu Mengambil dua tahang dan pergi mengambil air di selokan kecil Sesudah mengisi air dalam jambangan itu Ouhwi kembali ke ruangan depan tadi Ia mendapat kenyataan bahwa Tiaubun sudah pulas nyenyak dengan mendekam di atas meja Maaf, Ouhwi, kata si nona Dalam rumahku ini tidak ada kamar tamu Ouhwi hanya bisa mengasuh dengan merebahkan diri di atas bangku panjang Nona, banyak terima kasih untuk segala budimu Kata Ouhwi sembari tertawa Jangan kau berlaku begitu sungkan Gadis dusun itu tidak berkata apa-apa lagi Dan segera masuk ke ruangan dalam sesudah merapatkan pintu yang tidak dikuncinya Diam-diam Ouhwi mengagumi gadis itu yang walaupun hidup seorang diri di tempat yang begitu sepi Masih berani menerima dua orang laki-laki menumpang Perlahan-lahan ia mendorong pundak Tiaubun dan berbisik Tiong to aku, pindahlah ke bangku panjang, di luar dugaan, begitu didorong, badan Tiaubun miring dan terguling di atas tanah Dengan kaget, Ouhwi buru-buru membangunkannya Segera juga ia mendapat kenyataan, bahwa muka Tiaubun panas seperti api Tiong to aku, kau kenapa tanyanya dengan perasaan bingung Buru-buru ia mengambil pelita dan meneliti keadaan kawannya itu Selebar muka Tiaubun berwarna merah, seperti mabuk arak, sedang mulutnya berbau arak Eh eh kata Ouhwi dalam hatinya Air teh saja ia tak berani minum Kenapa bisa jadi mabuk arak sementara itu, dalam keadaan setengah sadar Tiaubun mengoceh, tidak, aku tidak mabuk Mari, mari, mari kita minum tiga mangkuk lagi Ouhwi menduga, bahwa semua itu tentu juga perbuatan si gadis dusun yang mungkin tersinggung karena Tiaubun menolak makanan dan minumannya Ia khawatir tercampur heran dan ia tidak tahu, apa yang harus dilakukannya Apakah ia harus membangunkan si nona untuk memohon pertolongan Ataukah membiarkan saja sampai Tiaubun sadar sendiri Di lain saat, ia mendapat pikiran lain Ah pikirnya, Ciongto Ako bukan mabuk sewajarnya Ia tentu terkena racun, selagi hatinya sangat bimbang Di kejauhan mendadak terdengar jeritan sekawanan binatang liar yang sangat menyeramkan Dalam kesunyian seng malam, suara itu sudah membangunkan bulu romanya Didengar dari bunyinya jeritan itu adalah jeritan kawanan serigala Tapi, daerah di sekitar Telaga Tongteng adalah tanah datar Sehingga meskipun ada juga seekor dua ekor serigala Rombongan yang besar jumlahnya tak mungkin terdapat di tanah datar itu Dengan hati berdebaro uhui memasang kuping Semakin lama, pekehkan-pekehkan itu jadi semakin dekat Kadang-kadang tercampur dengan jeritan beberapa kambing hutan Selagi ia mau menengok lagi keadaan Tiaubun Tiba-tiba pintu ruangan dalam terbuka dan si nona menampakkan diri dengan mencekal ciak tai Tempat menancapkan lilin, dan dengan paras yang agak ketakutan Itulah kawanan serigala, katanya Ongwi mengangguk Ia mengawasi gadis itu dan sambil menunjuk Tiaubun Ia berkata, nona, di lain saat, jeritan-jeritan itu sudah terdengar semakin dekat Wajah Ongwi lantas saja berubah pucat Tiaubun sedang berada dalam keadaan pingsan Sedang sikap nona itu masih diragukannya Belum terang, apakah dia lawan atau kawan Apakah yang harus dilakukannya? Selagi ia berada dalam kebingungan, di antara jeritan itu terdengar juga bunyi tindakan kuda yang tengah mendatangi dengan kecepatan luar biasa Buru-buru Ongwi membungkuk dan sesudah mendukung Tiaubun Ia melompat ke dapur untuk mencari golok Tapi karena gelap gulita, golok itu tak gampang dicarinya Apakah kau dari keluarga Beng demikian terdengar bentakan si gadis dusun? Perlu apa kau datang di tengah malam buta mendengar bentakan itu yang sangat tangker Hati Ongwi menjadi lebih lengga Sedikitnya ia mengetahui bahwa si penunggang kuda bukan kawan gadis dusun itu Dengan cepat ia menerobos keluar dan masuk di pekarangan belakang Sesudah menjumput serok batu-batu kecil, ia melompat ke atas sebuah pohon liu dan meletakkan tubuh Tiaubun di antara dua cabang besar Di bawah sinar bintang, ia melihat bahwa seorang laki-laki yang mengenakan pakaian abu-abu sudah memajukan kudanya sampai di depan pintu Di belakangnya, sambil mengeluarkan geraman dan jeritan menyeramkan, datang belasan serigala itu, meluruk bagaikan kelaparan Dilihat sekelebatan seperti juga orang itu sedang dikejar binatang-binatang buas itu Tapi di lain saat, Ongwi mendapat kenyataan bahwa orang itu menyeret seekor kambing putih yang terus menjerit-jerit di belakang kudanya Bukan main herannya Ongwi Apakah dia seorang pemburu yang mau menangkap serigala dengan menggunakan tunggangannya ke dalam kebun bunga Dengan dikejar oleh kawanan serigala itu, dari timur ia melarikan kudanya ke barat dan dari barat ke timur Dalam sekejap, seluruh tanaman bunga itu sudah terinjak hancur Orang itu sungguh pandai menunggang kuda, karena sesudah beberapa putaran Kawanan anjing itu masih belum bisa menerkam si kambing putih yang diseret di belakang kuda Ah Ongwi mendusin Dilihat begini, orang itu agaknya memang sengaja mau merusak kebun bunga ini Sekarang tak dapat aku berpeluk tangan dengan sekali menggenjot badan Kedua kakinya sudah hinggap di atas atap rumah Tapi, sebelum ia keburu berbuat apa-apa, mendadak terdengar suara teriakan Aduh, disusul dengan kaburnya si penunggang kuda ke arah utara Kambing itu yang ketinggalan di tengah-tengah kebun, lantas saja diterkam, dirobek dan terus dimakan oleh kawanan serigala itu Jahat benar orang itu, pikir Ongwi sembari menimpukan dua butir batu Dengan serentak, dua ekor anjing oboh terguling dengan kepala hancur Sekali lagi, Ongwi menyambit dengan dua butir batu Kali ini, batu yang digunakannya agak kecil Yang sebutir mengenai perut seekor serigala dan yang sebutir lagi menghajar pundak seekor serigala lain Meskipun tak sampai mati, kedua binatang itu lantas saja menjerit-jerit kesakitan Kawanan binatang buas itu agaknya mengerti bahwa musuh mereka berada di atas atap rumah Mereka mendongak dan mengeram sambil mengawasi pemuda itu dengan metel berapi Melihat kegalakan kawanan binatang itu, Ongwi bergidik Tanpa bersenjata ia merasa tak ungkulan melawan kawanan serigala itu Sekali lagi ia mengayun tangannya untuk menimpuk seekor serigala jantan yang paling besar Bagaikan kilat batu menyambar tenggorokan binatang itu yang lantas sudah terguling-guling dan terkaing-kaing Akan kemudian kabur sekeras-kerasnya Seekor serigala lain yang perutnya sudah kenyang, lantas saja turut kabur, disusul oleh serigala ketiga, keempat, dan begitu seterusnya Dalam sekejap mereka sudah kabur jauh meninggalkan kebun bunga yang sudah wancur Ongwi segera melompat turun sembelari berkata Sungguh sayang ia merasa sayang Bahwa capai lelahnya si Nona menanam dan merawat tanaman-tanaman yang begitu indah Telah dimusnahkan dalam sekejapan mata Ia menduga bahwa si gadis dusun tentu bukan main gusarnya Tapi di luar dugaan, si Nona sama sekali tidak menyebut-nyebut kerusakan kebunnya dan berkata sembari tertawa Ong to aku, terima kasih banyak untuk bantuanmu Aku sungguh merasa sangat malu Jawab Ongwi Aku sangat menyesal bahwa aku tidak turun tangan terlebih siang Jika tadi aku merobohkan si penunggang kuda sebelum dia masuk kebun Tanaman bunga itu tentu akan dapat diselamatkan Si Nona bersenyum manis dan berkata dengan suara tenang Andai kata tidak dirusak anjing hutan Beberapa hari lagi bunga-bunga itu tentu akan layu sendiri Ongwi terkejut karena ia merasa bahwa gadis dusun itu sudah mengeluarkan kata-kata aneh Yang seolah-olah merupakan ramalan Sesudah menerima budi yang begitu besar Aku belum mengetahui si Nona yang mulia Kata Ongwi dengan sikap menghormat Wajah si Nona lantas saja berubah angker Aku sitia, jawabnya Di hadapan orang lain, harap kau jangan menyebut-nyebut seku itu Ia mengucapkan kata-kata itu dengan nada seolah-olah Ongwi adalah anggota keluarganya sendiri Ongwi menjadi sangat girang dan ia maju setindak lagi Tapi, apakah aku boleh mengetahui nama Nona tanyanya lagi? Kau sangat baik, kata si Nona Sudah telanjur biarlah aku sekalian memberitahukan namaku kepadamu Aku bernama Leng So Leng dari Leng Kia dan So dari So Bun Walaupun tidak mengetahui bahwa Leng Kia dan So Bun adalah nama dua kitab obat Ongwi merasa nama itu enak Sekali didengarnya dan ia semakin yakin Bahwa gadis dusun itu bukan sembarang orang Kalau begitu, katanya sembari tertawa Biarlah aku panggil kau Leng Ko Nio Nona Leng, si Nona tertawa manis dan berkata Kau sungguh ramah tamah Jantung Ongwi mendadak berdebar keras Gadis dusun itu bukan seorang gadis cantik Akan tetapi, lagu bicaranya dan tertawanya yang manis Mempunyai serupa daya penarik yang luar biasa Selagi ingin menanyakan keadaan Tio Bun Si Nona sudah mendahului Keadaan Ciong Toa Komu sama sekali tidak terbahaya Besok pagi, ia akan sadar dari mabuk araknya Sekarang aku ingin pergi menemui beberapa orang Apakah kau mau turut sekali lagi Ongwi merasa heran Siapa yang ingin dijumpainya di tengah malam buta? Ia tak berani menanyakannya Satu hal ia memastikan Tindakan si gadis dusun tentu mempunyai arti yang sangat penting Aku ikut jawabnya tanpa berpikir panjang-panjang lagi Baik, kata si Nona Tapi sebelum kita berangkat Kau harus membuat dulu tiga perjanjian Pertama, kau tak boleh bicara dengan orang lain Akur, kata Ongwi Aku akan berlagak gagu Tak usah, kata Lengso sembari tertawa Dengan aku, tentu saja kau boleh bicara Kedua, kau tak boleh bertempur Tak boleh melepaskan senjata rahasia Atau menutup jalan darah orang Semua tak boleh Ketiga, kau tidak boleh terpisah lebih dari tiga tindak dari sampingku Dengan merasa sangat girang Ongwi lantas saja mengiakan Ia yakin, bahwa si Nona akan membawa dia kepada Tok Chiu Yong Apakah kita berangkat sekarang? Tanyanya Kita harus membawa sedikit barang Jawabnya sembari masuk ke dalam kamarnya Lewat kira-kira seminuman teh Ia keluar lagi dengan memikul dua keranjang bambu yang tertutup Sehingga tak dapat diketahui apa isinya Biarlah aku yang memikulnya Kata Ongwi sembari mengambil pikulan itu yang segera dilintangkannya Segera juga ia mendapat kenyataan Bahwa kedua keranjang itu tak mudah dipikulnya Karena yang sebelah sangat berat Kira-kira seratus tujuh puluh kati beratnya Sedang yang lain sangat enteng Ia heran, tapi tak mengatakan suatu apa Sebelum berangkat, ia menengok ke arah Tiaubun yang sedang menggeros dengan mengeluarkan hawa arak dari mulut dan hidungnya Sesudah lengsung mengunci pintu, mereka lalu berangkat dengan si Nona berjalan di depan Lengko Nio, kata Ongwi Bolehkah aku menanyakan suatu hal boleh saja jika aku dapat menjawabnya, sahut si Nona Jika kau tak bisa, dalam dunia ini tiada orang lain yang bisa menjawabnya, kata Ongwi Kau sendiri tahu, Ciong Tau aku tidak minum setetes air atau menelan sebutir nasi Tapi, kenapa dia sampai jadi mabuk begitu rupa gadis dusun itu tertawa geli Dia mabuk justru karena tak minum dan tak makan, jawabnya Ah, inilah benar-benar suatu hal yang aku tak mengerti, kata pula Ongwi Ciong Tau aku adalah seorang yang sudah kawakan dalam dunia Kang Ou Kui Kian Ciu Ciong Sia Sam Hiong di Owi Pak Utara adalah orang-orang yang terhitung mempunyai ilmu silat tinggi dalam merimba persilatan Di lain pihak, aku adalah seorang yang berkepandaian sangat cetek Tapi siapanya na, sedang ia begitu berhati-hati, ia justru, ia tak bicara terus dan berhenti sampai di situ Bicara saja terus terang, kata si Nona Kau tentu ingin mengatakan, bahwa ia begitu berhati-hati, tapi tak urung dapat kurobohkan Bukankah begitu? Apakah kau mengira, bahwa orang yang berhati-hati selamanya akan selamat? Justru orang seperti kau, yang sukar mendapat bahaya, kenapa begitu tanya Owi? Disuruh memikul tahi, kau pikul, disuruh makan, kau lantas makan Jawabnya sembari tertawa Terhadap bocah yang begitu menurut, mana orang tega menurunkan tangan jahat oh Kalau begitu, menjadi manusia harus mendengar kata, kata Owi sembari tertawa Tapi caramu mencelakakan orang benar-benar luar biasa Sehingga sekarang, aku masih belum bisa menebak, bagaimana kau melakukannya Baiklah, kepadamu, aku rela membuka rahasia, kata si Nona Apakah kau melihat kembang putih kecil, yang berada di ruangan tengah Karena bunga itu tidak mencolok metu dan agaknya hanya perhiasan belaka, Owi tidak memerhatikannya Sekarang ia ingat bahwa di samping meja makan, terdapat sebuah meja kecil Di atas mana telah ditempatkan sebuah jambangan kembang, dengan sekuntum bunga putihnya Bunga itu dinamakan tek ou yang, si Nona menerangkan Yang dapat memabukkan orang adalah baunya yang harum Siapa juga yang mengendusnya, pasti akan roboh dengan tanda-tanda seperti orang mabuk arak Dalam makanan dan air teh, aku sudah mencampurkan obat pemunahnya Mendengar keterangan itu, Owi menjadi kagum berbareng jari Menurut kebiasaan, Kero meracuni orang adalah mencampurkannya ke dalam minuman atau makanan Tapi Kero si gadis dusun masih jauh lebih liai sehingga Seorang yang Owi kawakan seperti Ciong Piaubun masih kena dirobohkan juga Sebentar, begitu pulang, aku akan segera memberikan obat pemunahnya kepada kawanmu itu, kata Leng So Tak usahkan khawatir, perkataan si Nona sudah membuat Owi teringat suatu hal Nona ini pandai menggunakan racun dan pandai pula menyembuhkan penyakit akibat racun Pikirnya, mungkin sekali, ia juga dapat menyembuhkan kedua mati Jika benar begitu, tak usah aku capai-capai pergi menemui Tok Chiu Yoong Memikir begitu, lantas saja ia menanya Leng Ko Nio, bisakah kau mengobati penyakit akibat racun toan Ciong Cho Sukar dikatakan, sahutnya Mendengar jawaban itu, Owi tak berani mendesak lagi Sambil mengikuti di belakangnya, ia melihat bahwa tindakan si Nona Enteng luar biasa Tapi bukan karena menggunakan ilmu mengentengkan badan Tak lama kemudian, mereka sudah melalui 6-7 Li Owi mendapat kenyataan, bahwa mereka sedang menuju ke arah timur dan bukan ke jurusan Yoong Cheung Mendadak, ia mengingat suatu hal dan lantas saja menanya Leng Ko Nio, aku ingin mengajukan pertanyaan lain Tadi, sebelum aku dan Ciong Cho aku berangkat ke Yoong Cheung Kau telah mengatakan, lebih baik jalan ke timur laut Kau sudah menyesatkan kami, sehingga kami mesti berjalan memutar Yang lebih panjang kira-kira 20 Li daripada semestinya Kenapakah sudah berbuat begitu? Sampai sekarang aku masih belum mengerti, si Nona tertawa Sudahlah, janganlah menanya berbelit-belit, katanya Kau tentu ingin menanya, rumah Yoong terletak di barat daya Kenapa kita sekarang menuju ke timur? Bukankah itu yang kau ingin menanyakan? Muka Owi jadi bersembuh merah Benar, kau telah menembak tepat sekali, katanya dengan suara perlahan Kita tidak berjalan menuju ke Yoong Cheung Karena kita memang bukan mau pergi ke Yoong Cheung, kata gadis dusun itu Owi terkejut, karena pernyataan itu adalah di luar dugaannya Ah ia mengeluarkan seruan tertahan Apakah kau tahu, kenapa siang tadi aku meminta kau menyeram pohon-pohon bunga Tanya Leng Soe Pertama, untuk mencoba-coba hatimu dan kedua, untuk memperlambat perjalananmu Sesudah itu, aku sengaja menunjukkan jalan memutar yang lebih panjang kira-kira 20 li daripada semestinya Dengan berbuat begitu, aku juga bermaksud untuk memperlambat perjalananmu Supaya kau tiba di Yoong Cheung di waktu malam Kenapa aku berbuat begitu? Kau harus mengetahui, bahwa pohon-pohon merah yang mengitar Yoong Cheung kurang beracunnya di waktu malam Sehingga bisa dilawan dengan bunga biru yang kuberikan kepadamu Mendengar penjelasan itu, bukan main kagumnya Owi Ia sekarang merasa takluk dan berterima kasih kepada nona dusun itu yang ternyata sudah menolong ia dengan sesungguh hati Maka itu, tanpa menanya suatu apa lagi, ia segera mengikuti Leng Soe berjalan ke arah timur Sesudah berjalan lagi 5-6 li, mereka masuk ke dalam hutan yang lebat Sudah tiba, tapi mereka belum datang, kata Leng Soe Biarlah kita menunggu di sini Tolong, letakkan keranjang ini di bawah pohon itu Sembari berkata begitu, Leng Soe menunjuk sebuah pohon besar Owi lantas saja melakukan apa yang diminta Sesudah itu, si nona mendekati gerombolan rumput tinggi yang terpisah kira-kira 9 tombak dari pohon besar tersebut Tolong, bawalah kemari keranjang yang sabtunya lagi, kata Leng Soe sembari masuk ke dalam gerombolan Tanpa berkata suatu apa, Owi menenteng keranjang itu dan turut masuk ke dalam rumput-rumput tinggi tersebut Ia mendongak, mengawasi langit dan memandang seng bulan yang sudah tenggelam di barat Waktu sudah tengah malam, di dalam hutan yang sunyi hanya terdengar bunyi kutu-kutu kecil Diseling dengan suara burung-burung malam Beberapa saat kemudian, si nona memberikan sebutir pil kepada Owi sambil berbisik Isaplah ini dalam mulutmu, jangan ditelan, tanpa ragu-ragu Owi memasukkan pil itu yang rasanya sangat pahit, ke dalam mulutnya Dengan menahan nafas, mereka menunggu Antara mereka berdua, adalah Owi yang tak mengetahui, apa atau siapa yang sedang ditunggu Ia mengingat, bahwa selama sehari dan semalam, pengalamannya sungguh luar biasa Dan dalam lamunannya, tiba-tiba ia teringat Wan Chieie Ah, di mana ia sekarang ia menghela nafas Jika sekarang yang berada di sampingku adalah dia, entah apa yang akan dikatakannya Memikir begitu, tanpa merasa ia merogoh saku dan mengusap-usap burung hang dari giyok, pemberian nonawan Sesudah menunggu kurang lebih setengah jam Tiba-tiba lengsung menarik ujung bajunya dan menuding ke suatu jurusan Owi memandang ke jurusan itu dan melihat sinar teng, lentera, di kejauhan Umumnya, api teng bersinar merah, tapi api itu hijau sinarnya Teng itu bergerak cepat luar biasa dan dalam sekejap, sudah berada dalam jarak belasan tombak Dari sinar api, Owi mendapat kenyataan, bahwa yang menenteng-teng itu adalah seorang wanita bungkuk dan jalannya terpincang-pincang diikuti seorang laki-laki di belakangnya Jantung Owi memukul keras Ia ingat keterangan Tiaubun, bahwa Tok Chiu Yong adalah seorang perempuan yang berbadan bungku Ia melirik lengsung tapi dalam kegelapan malam, tak dapat ia melihat muka si Nona Apa yang dapat dilihatnya hanyalah sepasang matanya yang bersinar, sedang mengawasi kedua orang itu, dengan sifat tegang Pada detik itu, timbulah rasa kesatria dalam melubuk hati Owi Jika Tok Chiu Yong mengganggu lengko Nio, walaupun mesti mati, aku tentu akan menolong, katanya di dalam hati Kedua orang itu berjalan semakin dekat Ternyata, meskipun bercacat, wanita itu berparas cantik, tapi yang laki-laki beroman jelek dan sifatnya galak sekali Usia mereka kira-kira sebaya, kurang lebih 40 tahun Dengan pengalaman dan kepandainya yang tinggi, tak pernah Owi merasa keder, menghadapi jagoan yang bagaimana besar juga namanya Tapi, pada saat itu, dalam suasana menyeramkan, hatinya berdebar-debar Ia merasa, bahwa terhadap orang-orang aneh itu, ia tak bisa mengandalkan kepada ilmu silatnya saja Ketika hanya tinggal terpisah 7-8 tombak dari tempat persembunyian Owi dan Lengso, kedua orang itu mendadak memblok ke kiri dan berjalan lagi Belasan tombak, akan kemudian menghentikan tindakannya Yang laki-laki mendengak ke atas dan berseru dengan suaranya ring, bok yang suheng Menurut perjanjian Kami berdua suami istri sudah tiba di sini Hayolah keluar teriakan itu tak mendapat jawaban Bok yang suheng seru si wanita bungkuk dengan suara halus Jika kasungkan menampakkan diri, kami terpaksa akan berlaku kurang ajar terhadapmu Teriakan itu juga berhasil nihil Owi merasa geli dan berkata di dalam hatinya Inilah yang dinamakan balas-membalas Tadi kau tak meladeni aku, sekarang kau yang tak digubris Terima kasih